Pertanyaannya tentang hukum wisata ke Candi, hukum wisata ke Candi, ke Candi mungkin Borobudur, Candi Prambanan, atau Candi-Candi lain, saya kurang hafal. Itu hukumnya seperti apa? Bapak-Ibu sekalian yang dipulangkan Allah SWT, pertanyaan ini beberapa kali ditanyakan ke kami dan belum sempat kami jawab. Jadi pertanyaan ini mungkin perlu kita luaskan, hukum berkunjung ke rumah ibadah non-muslim, yang lebih luas. Bisa gereja, bisa sinagong, bisa kuil, bisa kelenteng, bisa candi, karena candi ini tuh kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, termasuk juga rumah ibadah non-muslim, Hindu-Buddha. Itu bagaimana hukumnya kita itu pergi ke sana, berkunjung ke sana, kunjung ke gereja, pergi ke sinagong, ke kuil, kelenteng. Kalau di Jakarta saya dulu rumah saudara saya itu dekat kelenteng, ada wihara, ada kelentengnya di situ. Bagaimana kita, misalkan sore-sore pergi ke situ, di halaman kelenteng itu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga. Diingat-ingat lagi, tentang hukum masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga. Pendapat pertama itu hukumnya haram. Ini pendapat pertama ya, mengharamkan kita pergi ke tempat-tempat itu. Sebab tempat itu adalah tempat-tempat ibadah non-muslim yang mungkin di situ disembah sesuatu, disembah selain Allah SWT. Maka diharamkan, ini pendapat para ulama Hanafiah dan Syafi'iyah. Para ulama Hanafiah dan Syafi'iyah mengharamkan kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Namun, para ulama Syafi'iyah itu ada syaratnya, haram itu ada syaratnya ketika di situ ada lukisan atau patung yang disembah selain Allah SWT. Misalkan masuk gereja, ada lukisannya Yesus yang disembah selain Allah. Atau ke candi ada patung ini-ini yang disembah selain Allah. Itu haram. Menurut ulama Syafi'iyah. Pengikut para ulama, pengikut imam Syafi'iyah. Kalau imam Hanafiah, ini pun mengharamkan secara mutlak. Mau ada lukisannya, mau ada patungnya, atau enggak ada, tetap haram. Jadi, sama-sama mengharamkan, tapi ada perinciannya. Kalau Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, itu ketika ada lukisan atau patungnya. Kalau enggak ada, berarti boleh. Sekedar berkunjung loh ya, ini bukan ini di luar konteks ikut ibadah mereka. Kalau ikut ibadah mereka jelas haram. Sampian ke gereja, ke kuil, ikut ibadah mereka jelas haram itu. Itu tidak kita bahas. Ini cuma pergi, semata-mata pergi ke situ. Bukan niat untuk mengikuti ibadah mereka ya. Bukan niat untuk ikut Natalan, kalau ikut Natalan sudah lain masalah. Tapi ini sekedar pergi. Seperti seorang makan yang kecandi. Misalkan, itu, ini pendapat pertama, haram. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafi'iyah. Tapi perinciannya tadi, kalau Syafi'iyah, itu haram kalau tidak ada patung atau lukisannya. Kalau tidak ada, berarti boleh. Kemudian kalau Hanafi'iyah itu haram secara mutlak. Banyak ada patungnya atau tidak. Kemudian pendapat kedua, pendapat kedua mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Mau seorang kecandi, apa ya, saya kurang hafal. Yang saya tahu cuma candi, berobudur sama perambanan. Yang lain tidak hafal. Karena saya tidak pernah ke situ, Pak. Ini menurut pendapat kedua ini adalah makruh. Makruh itu maksudnya dibenci. Sebisa mungkin tidak usah ke sana. Tapi tidak sampai haram. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Khanabilah. Pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rahimahullah wa ta'ala. Termasuk di dalamnya Syekh Ibn Taymiyah. Rahimahullah wa ta'ala menyatakan ini adalah makruh. Hukumnya, apa? Makruh tidak sampai haram. Kemudian pendapat terakhir ketiga. Nah ini pendapat ketiga ini adalah pendapat membolehkan. Membolehkan. Silahkan saja mau ke candi, perambanan, atau berobudur, atau ke kelenteng. Ini cuma pergi loh ya. Bukan ikut ibadah mereka. Jangan sampai salah faham. Itu menurut pendapat ketiga ini boleh. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Khanabilah. Bahkan ini pendapat resmi. Dari Madhab Hanbali, pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal itu membolehkan. Bolehnya di sini ada beberapa versi. Ada yang membolehkan ketika tidak ada patung dan lukisan yang disembah selain Allah. Ada yang membolehkan secara mutlak. Mau ada lukisannya atau tidak, ya boleh. Selama itu cuma pergi ke sana. Tanpa ikut ibadah, tanpa memuliakan mereka, tanpa mengikuti keyakinan mereka, atau ritual ibadah mereka. Cuma pergi toh ke sana. Itu menurut pendapat ketiga ini diperbolehkan. Seperti dalam seorang ulama namanya Ibn Mufli Al-Hambali. Itu menyatakan. Dan boleh bagi seorang untuk masuk ke bay'ah. Tempat ibadah. Wakanisah. Kanisah itu gereja. Atau yang semisal keduanya. Dan sholat di dalamnya. Sholat di tempat itu. Jadi nanti ada pembahasan fikir Pak. Hukumnya orang sholat di gereja. Sholat loh ya. Jadi misalkan gereja ini pengatian. Ada gereja kosong. Kosong atau rusak kosong. Terus sampean misalkan di perjalanan kehujanan. Pas ngeyuk di situ. Ngeyuk di situ. Berteduh di gereja. Terus sampean sholat. Wah ini sholatnya gak bisa. Harus sholat di situ. Adhan sholat di situ. Nah itu dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Maka menurut sebagian ulama. Pendapat ketiga ini diperbolehkan. Untuk sholat di situ. Sekali lagi bukan mengikuti perayaan mereka. Jadi nanti jangan sampai keliru. Kalau ikut Natalan itu sudah bab lain. Itu jelas haram. Kalau ikut Natalan. Ikut ritual ibadah mereka. Atau kalau hari minggu ini apa namanya. Kebaktian. Wah itu haram. Ini lain. Ini pembahasannya cuma kesitu tak. Itu disebutkan oleh Imam Ibn Mufi'al Hanbali. Beliau mengatakan juga. Wa'an huyukrah. Ingkana thammasurah. Sebagian ulama mengatakan. Dimakruhkan kalau ada gambarnya. Kalau tempat-tempat itu ada gambarnya makruh. Wakilah mutlakon. Tapi ada yang mengatakan tidak. Secara mutrak. Boleh. Itu diperbolehkan. Di sini saya bawakan sebenarnya nukilan dari Imam An-Nawawi. Rahimahullah Ta'ala. Tentang masalah ini. Dan dalam secara soal muslim. Tapi kesimpulannya begitu. Jadi memang ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis itu yang. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat orang-orang yang dulu pernah diadab oleh Allah SWT. Tempat-tempat kaum-kaum yang pernah diadab oleh Allah SWT. Disebutkan itu. Illa anta kunu bagin. Kecuali kalau kalian masuk. Harus masuk. Kalian dalam kondisi bagin. Bagin. Maksudnya menangis. Takut. Faktanya seperti ini. Kenyataannya faktanya nikum memang ulama tidak mendapat. Masalahnya itu masalah istihadiyah. Masalah khilafiyah istihadiyah. Sehingga silahkan kita mau ikut pendapat yang mana. Panjenengan mau ikut pendapat yang mana. Kalau mau pendapat ikut yang mengharamkan. Ya jangan ke sana. Berarti jangan pergi ke Candi. Pergi ke Borobudur. Perambuanan dan sebagainya. Karena kalau panjenen menyakini dan mengikuti pendapat yang mengharamkan. Ya jangan ke sana. Atau makro. Pendapat kedua tadi. Ya monggo silahkan. Atau mengikuti pendapat ketiga yang boleh. Ya juga silahkan. Ini faktanya masalah khilafiyah istihadiyah. Kita ikuti pendapat yang kita yakini. Ya untuk diri kita. Tapi setelah itu kita tetap wajib menghormati orang lain yang punya pendapat lain. Kalau ada yang. Oh saya mau ke Borobudur. Ya saya mengikuti pendapat ketiga. Ya silahkan. Namanya pendapat. Tidak bisa Pak. Tetap. Kalau masalah khilafiyah istihadiyah ini. Kita hanya bisa mengikuti satu pendapat. Tapi tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan juga kita harus menghormati pendapat orang lain. Yang manapun yang mereka ikuti. Mau yang boleh. Ya mau kita hormati. Mau yang makruh. Ya kita hormati. Mau yang haram. Ya kita hormati. Kalau ada orang yang gak mau ke sana ikut pendapat yang haram. Ya kita hormati. Kalau kita ikut pendapat yang membolehkan. Ya. Jangan sampai kemudian dijadikan masalah ini sebagai masalah untuk saling bertiga diantara kaum muslimin. Ini masalah furuk. Masalah cuma cabang agama. Bukan masalah pokok agama. Masalah hukum. Wisata ke candi itu masalah cabang agama. Masalah khilafiyah. Kenapa? Istihadiyah. Ada sebuah kaedah ya. Atau mungkin sebelum saya tambahkan dulu. Sebagian ulama saya kemarin baca itu. Artikel dari seorang syikh di Mekah. Guru besar Universitas Umul Qura' di Mekah. Syikh Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Auni. Beliau ini hambali. Ikut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau itu membolehkan orang pergi-pergi ke tempat itu. Dengan alasan salah satunya apa? Argumentasinya itu. Karena tempat-tempat itu sekarang. Itu sudah tidak seperti dulu. Jadi kesan itu sekarang kesan itu memang sebagai tempat wisata. Sudah jadi jagar budaya. Bukan sebagaimana tempat ibadah murni seperti dulu. Seperti kalau Barobudur atau Prambanan itu sekarang lebih dominan untuk wisatanya. Bukan untuk ibadahnya. Bukan semata-mata ibadah. Kalau zaman dulu mungkin memang murni untuk ibadah. Enggak untuk wisata. Kalau sekarang sudah berubah menjadi tempat wisata. Sehingga itu beliau argumentasinya akhirnya beliau mengikuti pendapat yang membolehkan. Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa karena masalah ini termasuk masalah khilafiya istiahatiyah. Masalah yang diperselisihkan ulama tentang hukumnya. Maka kewajiban kita adalah tadi saling menghormati dan perhatikan ya. Tidak boleh mengingkari. Misalkan lihat-lihat. Sampai punya anak sekolah SMP. Dari SMP ada acara piknik. Misalkan ternyata tujuannya ke Candi, Prambanan atau Barobudur. Misalkan Sampai sebagai orang tua mengikuti yang mengharamkan. Sampai tidak boleh melarang anak Sampai yang mengikuti pendapat yang membolehkan untuk piknik. Piknik sekolah mereka ke Prambanan atau Barobudur. Tidak boleh. Kaedahnya apa? La ingkaro filmasailin istiahatiyah. Tidak boleh. Ada pengingkaran dalam masalah istiahatiyah. Ya sudah biarkan saja. Wah itu pendapat. Masalah kita larang. Jangan harus mengikuti pendapat saya. Tidak boleh. Kalau ulama pun beda pendapat. Masalah kita akan menjadikan satu pendapat saja. Jadi itu kesimpulannya masalah ini. Jadi saya berusaha untuk memberikan perimbangan informasi ilmu. Tidak hanya satu pendapat. Yang nanti akan membuat geger. Karena sebagian mungkin menjawabnya cuma yang haram. Akhirnya geger. Indonesia malah geger. Gara-gara yang ditampilkan cuma pendapat yang haram. Padahal masih ada yang makruh dan ada yang membolehkan. Kalau kita terangkan gini kan enak. Enak. Mau yang ke Borobudur. Ya mau ikuti pendapat yang membolehkan. Saya tidak mau ikut berangkat. Kenapa mengikuti yang mengharamkan. Ya saya rasa melu. Gampang. Enak. Enak dan saling menjaga. Jadi memang mustama. Masyarakat muslim ini perlu dijaga. Dari terjadinya gegaduhan. Hanya karena halal sepilih seperti ini.